Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Oman Rohman alias Aman Abdurrahman alias Abu Suleman Dengan pidana mati Di sini Terkelunggup di sini? Iya Oke Terus akhirnya perlahan-lahan berdiri? Berdiri, berdiri, berdiri Yang bersangkutan agar dengan susah payah mungkin itu kuasa Tuhan ya Artinya itu orang Surabaya sendiri juga Saya bayangan saya, saya berharap itu bukan orang Surabaya gitu Masih terus terjadinya teror bom di Indonesia sejatinya punya retetan sejarah cukup panjang Teror tidak muncul begitu saja, namun bibitnya sudah lama ada dan terus dipupuk Jaringannya mati satu, tumbuh berganti baru, bermutasi membentuk sel-sel baru Seakan tak ada habisnya, melahirkan gelombang teror bom dan serangan di beberapa kota Apa yang sebenarnya terjadi? Ikuti penelusurannya bersama saya, Zylvia Iskandar Inilah News Story Inside Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Oman Rohman alias Aman Abdurrahman alias Abu Suleman Dengan pidana mati Barang nomor satu di Jamaah Ansorut Daulah atau JAD Akhirnya duduk di kursi terdakwa Jumat 18 Mei lalu Aman Abdurrahman diancam tuntutan pidana hukuman mati oleh jaksa penuntut umum Pria kelahiran 5 Januari 1972 ini menjalani persidangan kasusnya sejak 15 Februari lalu Ia didakwa telah menggerakkan sejumlah orang untuk melakukan teror bom di sejumlah daerah Salah satunya adalah bom Tamrin tahun 2016 silam Atas dugaan perbuatan tersebut Ia dijerat Pasal 14 Jungto Pasal 6 Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 Tentang tindak pidana terorisme Atas tindakan tersebut Aman Abdurrahman alias Oman Rahman diancam hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup Atas tuntutan tersebut Mantan terpidana teroris Abu Tolut tidak merasa kaget Abu Tolut alias Mustafa adalah mantan rekan Aman Saat masih sama-sama digerakkan terorisme tahun 2010 Secara pribadi saya tidak kenal dekat ya Karena saya hanya sekali ketemu Tahun 2008 Yaitu ketika Sulaturahim ke Nguruki Ke rumahnya Usata Pembakar Basir Kemudian Aman dengan dua teman yang juga Kesana Tapi dia sudah lebih dahulu disitu Nampaknya nginep Kemudian Saya datang kesana Pagi Mereka bertiga sudah mempamir Sampai sekarang saya belum pernah ketemu lagi dengan mereka Abu dan Aman Sama-sama terlibat dalam penyiapan pelatihan militer kelompok JAD di Aceh Dua-duanya pun sama-sama tertangkap Dan berujung di penjara Menjalani pidana penjara hingga Oktober 2015 lalu Kini Abu Tolut hidup menjalani hari-harinya Di kejamatan Bayi Kudus, Jawa Tengah Mantan ketua mantiki tiga jamaah islami ini Telah meninggalkan pemahaman radikal yang dianut sebelumnya Dia sosok yang termasuk tokoh panutan Tokoh panutan dari para pendukung daulah Atau dikenal dengan nama ISIS di Indonesia ini Dia sangat, tokoh yang sangat berpengaruh Jadi bahkan pengaruhnya lebih besar Daripada usaha Tadbakarba Asir dalam persoalan ini Ia pun mengaku berseberangan jalan Dengan jaringan terorisme di Indonesia Yang kini telah berafiliasi Dengan gerakan Islamic State in Iraq and Syria Atau ISIS Sosok Aman Abdurrahman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarman Sebenarnya sudah cukup lama berkecimpung Dan dikenal di jaringan terorisme Indonesia Pria ini masuk dalam kategori tokoh senior Di jajaran jamaah islamiah Ia pun sudah malang melintang Bolak-balik keluar masuk penjara Sofian Sauri adalah satu Di antara puluhan orang yang ditangkap Terlibat pelatihan bersenjata Di Janto Aceh Besar tahun 2010 silam Dialah mantan anggota polisi Yang terlibat sebagai Pemasok senjata kelompok aman saat itu Akibat perbuatannya kala itu Sofian difonis pidana penjara 10 tahun Pada 19 Januari 2011 Dan bebas tahun 2015 Saya beberapa kali ketemu dengan beliau Dan mendengarkan ceramah-ceramah beliau Baik secara langsung maupun secara audio Dan itu memang berpengaruh Walaupun sebutnya nada dia Nada yang tensinya rendah ya Nada suaranya Tetapi memang hal itu cukup berpengaruh Kepada kolbu Kepada pikiran Brainwash dan lain sebagainya Sehingga orang membaca Kaul dan fatwa Karena yang dijadikan referensi itu kan Kaul dan fatwa nejet Sehingga Orang termotivasi untuk berbuat dan beramal Tiga tahun menghirup udara kebebasan Pemilik nama asli Marwan ini Mengaku insyaf dan keluar dari kelompok teroris Ia memilih menjalani hidupnya Dengan berwira swasta Bersama saya saat ini sudah ada Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Berikjen Paul M. Iqbal Selamat malam Pak Iqbal Pak Iqbal sudah seminggu lebih Sejak rentetan aksi terorisme di Indonesia Sudah berapa Pak terduga teroris yang tertangkap? 74 Terduga teroris sudah kami Tindak Kami tangkap Dan 14 Tewas karena pelaku menyerang petugas Dan sangat membahayakan 74 ini semuanya terkait dengan Kerusuhan di Mako Brimob Pengeboman di Surabaya? Ya mereka adalah jaringan Mako Brimob Beberapa serangan teror di Surabaya Dan juga diduga di Riau dan lain-lain Ada beberapa daerah yang Bukan hanya di Jawa Timur Memang di Jawa Timur Paling banyak 31 yang kita tindak Empat diantaranya tewas Begitu banyak jumlanya Pak Sampai 74 Kemudian menyebar di sekian provinsi Apakah sudah selesai Pak Penangkapan terduga teroris Yang terkait dengan Aksi belakangan ini? Ya Kita ingin menunjukkan bahwa Polri Maksimal Mengayomi dan melindungi masyarakat Begitu terjadi aksi Kami bergerak cepat Untuk melakukan tindakan-tindakan Refresif Tapi untuk preventif JAD ini apakah disokong juga Pak Oleh jaringan yang lain seperti JI? Ya saya kira ini terkait Jama Islamia Dan JAD yang kita ketahui Pentolannya atau patronnya adalah Saudara Aman Abdurrahman Aman Abdurrahman Ini adalah Sudah sangat populer Ya Dari Insiden atau katakanlah Kasus di Cimangis Pelatihan Di Hutan di Aceh Dan juga terakhir di Bom Tambrin Ada Aman Abdurrahman di balik Bapak sudah menyebutkan soal Aman Abdurrahman Sepak terjangnya Saya akan langsung tampilkan juga Pak Grafisnya Mengenai Sepak terjang dari Aman Abdurrahman ini Seperti yang Bapak katakan Terlibat bom Cimangis Ini diponis 7 tahun penjara Ini tahun 2004 ya Pak Keluar dari penjara Ternyata Berbuat lagi Aksi teror Ini dibebaskan dari Lapas Cirebon Pada tahun 2008 Ternyata ditangkap lagi Di Sumedang Terkait dengan pelatihan bersenjata Di Bukit Jalin Janto Aceh Besar Pada tahun 2010 Kemudian diponi 9 tahun Pidana penjara Terkait dengan kasus pelatihan tersebut Tapi ternyata Setelah itu Melakukan lagi Pak ya Ini akhirnya Disidangkan kasus teror Bom di 5 tempat Termasuk Bom Tambrin Dan akhirnya Sekarang sudah Dituntut dengan Hukuman mati Apakah Aman Abdurrahman ini Pak Satu-satunya Tokoh terorisme Yang berpengaruh Di Indonesia saat ini Memang bukan satu-satunya Tetapi saat ini Apakah dia yang terbesar Aman Abdurrahman Menjadi pentolan Ya jadi pentolan Sangat populer Karena Jaringan-jaringan Aman Abdurrahman Sangat setia Dan sangat mendengarkan Apa yang Ditausiakan Disampaikan Oleh Aman Abdurrahman Maka dari itu Aman Abdurrahman Menjadi kunci Dan kalau kita Kita bahas Bagaimana sebenarnya Hukuman mati tersebut Bahwa Polri Hanya melakukan Pengumpulan Pengumpulan alat bukti Dari pengumpulan Alat bukti yang ada Kita yakin Ada suatu tindak pidana Dengan berbagai Kasus sebelumnya Dan kita lakukan penyidikan Dari situ kita Sampaikan ke Jaksa Penutul Umum Pak Betulkah dari Pengakuan mereka sendiri Bahwa mereka itu Didoktrinasi oleh orang tuanya Dengan cara Misalnya menonton video jihad Lewat media online Media sosial Dari semua Alat bukti Yang tim kami Dapat kumpulkan Patut diduga benar Sebelum Aksi ini Diadakan Anak-anak yang tersebut Bahkan setih Berpelukan Nangis di musola Patut diduga Mereka sudah tahu Bahwa besok Kita akan Melakukan aksi Dan berakibat Mati Tetapi mungkin Persepsi mereka Mereka akan Dijemput oleh bidang dari Atau masuk surga Dan Alhamdulillah ketika itu Waktu Bapak Kapolri Komunikasi langsung Di satu kamar Di rumah sakit Bayangkara Di Polda Jawa Timur Saya ikut serta Dan anaknya memang Pandangannya masih hampa Kosong Tetapi mereka sedih Karena Dilihat Bapak Kapolri Menyampaikan Apa sebenarnya Yang Apa namanya Yang disampaikan oleh Bapak Itu Anaknya Ini apa namanya Anton Itu disampaikan oleh Anak tersebut Bahwa Ya saya tidak setuju Sebenarnya Apa yang disampaikan Bapak Ibu Maka dari itu Saya tidak tinggal disana Saya tinggal Tempat nenek saya Kenapa tidak setuju Tiap malam kita Melihat film Jihad Terus disampaikan Terus Kita harus mati Kita harus mati Tetapi kita buat amal dulu Karena kita mau masuk surga Artinya Artinya adalah Doktrin yang sangat dalam Patron Bagaimana Seorang anak Yang jelas Mengagumi orang tuanya Orang tuanya adalah Toladan bagi dia Terus juga Patron bagi dia Dan setiap hari Dicekoki Doktrin-doktrin begitu Pak Iqbal Nanti kita akan lanjutkan Kebanyakan perbincangan kita Pemirsa Selain Aman Abdurrahman Ada nama lain Yang hingga kini Sering disebut Terlibat berbagai Aksi teror di Indonesia Dialah Iwan Darmawan Alias Royce Royce sebenarnya Bukanlah nama baru Ia diduka terlibat Dalam serangan Bom Tamrin 16 Januari 2016 Selalu Peristiwa bom Tamrin 14 Januari 2016 Adalah titik Mula gerakan ISIS Di Indonesia Teror bom itu Menelan 21 korban Termasuk 8 orang tewas Sedikitnya 22 orang Dinyatakan Terlibat teror bom ini Beberapa saksi Yang juga pelaku Mengaku mendapat Perintah pengeboman Dari Iwan Darmawan Alias Royce Iwan alias Royce Adalah terpidana mati Kasus pengeboman Kedubus Australia Tahun 2004 Royce Rois kala itu adalah Sosok pemuda Asal kebun Pedas Sukabumi Ia direkrut oleh Jaja Toko JI Dari Ring Banten Dalam jejak terorisme Di Tanah Air Sosok Royce Dikenal seringkali duet Dengan Aman Abdurrahman Aman Merupakan guru spiritual Dan ideologis Bagi Royce Meski saat itu Di penjara Royce dan Aman Sama-sama terlibat Pelatihan bersenjata Di Aceh Besar Tahun 2010 Di balik penjara Menjalani hukuman mati Royce Disebut Salah satu maestro Sampai kemudian mereka Berdua bertemu Antara Royce dan Ustadz Aman Di daerah Kembang Kuning LP Lapas Kembang Kuning Di Nusa Kambangan Nah disitulah Bertemulah Antara seorang Ustadz guru spiritual Dengan Komandan lapangan Jadi ada merger disana Tukar pengalaman Saling mengisi Saling kolaborator Untuk melaksanakan Salah satunya Eksperimen awal Amaliyat perdana mereka Adalah Kasus bom Tamrin Hingga kini Royce masih mendekam Di lapas Lusa Kambangan Sejak 12 Mei 2010 Ia dipindahkan Ke lapas maksimal security Di Cilacap, Jawa Tengah Lantas Benarkah Royce dan Aman Abdurrahman Juga terlibat Dalam rangkaian Teror bom Dan serangan Mei ini Katakan siapapun Di Republik ini Yang mengejudge Atau menyampaikan Bahwa ini rekayasa Buktikan Terima kasih Terima kasih